PRPT-XCity 2020 adalah harga per lembar saham. Analisis rasio merupakan analisis yang membandingkan satu angka dengan angka lainnya di laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Analisis rasio sendiri dibagi menjadi 6 klasifikasi berdasarkan kinerja yang diukur. Ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang, rasio cakupan, rasio profitabilitas, dan rasio nilai buku dan nilai pasar. Pada video ini, saya akan membahas mengenai rasio ikuiditas dan nilai pasar. Rasio ini bergantung pada jumlah lembar saham biasa dan saham preferens yang diterbitkan, serta nilai buku dan nilai pasarnya. Berikut laporan laba rugi dan raca PTXCZ yang disajikan dalam ribuan yang akan saya gunakan untuk contoh perhitungan rasio ikuiditas dan nilai pasar. Harga pasar perlembar saham PTXCZ adalah senilai Rp35.000. Rasio yang pertama adalah EPS atau Earning Per Shares atau laba perlembar saham biasa yang dihitung dengan membagi laba bersih untuk pemegang saham biasa dengan jumlah saham biasa yang beredar. EPS PTXCzet di 2020 adalah sebesar laba bersih Rp15.000.000.000.000 dikurang dividen saham preferens Rp60.000.000.000 hasilnya dibagi dengan lembar saham biasa yang beredar sebanyak Rp100.000.000.000 maka didapatlah EPS senilai Rp15.000.000.000. Rasio selanjutnya adalah PER atau Price to Earning Rasio. Sesuai namanya, rasio ini dihitung dengan membagi harga pasar perlembar saham biasa dengan laba perlembar saham biasa. Rasio ini menggambarkan kepercayaan investor atas kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa depan. Dalam menggunakan PER, analis perlu berhati-hati dan mempertimbangkan juga rasio Price to Sales karena peningkatan laba yang berkualitas seharusnya terjadi karena peningkatan penjualan dari kegiatan operasional, bukan dari penjualan aset tetap, ataupun lainnya. PER PT XCCT 2020 adalah harga perlembar saham Rp 35.000 dibagi dengan IPS Rp 15.000, maka didapatlah PER sebesar Rp 2,33. Perlu dipahami, nilai PER Rp 2,33 bisa dibilang menggambarkan pesimisme investor atas kinerja perusahaan karena pada kenyataannya, perusahaan dengan kinerja laba seperti PT XCZ ini jarang sekali memiliki PER di bawah Rp 15.000. Rasio selanjutnya adalah Dividend Payout Ratio atau Rasio Pembayaran Dividend. Rasio ini dikalkulasikan dengan membagi dividen yang dibayarkan ke pemegang saham biasa dengan laba bersih pemegang saham biasa. Dividend Payout Ratio PT XCZ di 2020 adalah sebesar distribusi dividen Rp 375.000.000 dibagi dengan laba bersih Rp 1,56.000.000 dikurang dividen saham preveran Rp 60.000.000.000, didapatlah nilai dividen Payout Ratio sebesar Rp 0,25.000.000. Ini artinya, 25% dari laba bersih perusahaan digunakan untuk membayar dividen ke pemegang saham. Rasio selanjutnya adalah Rasio Retensi atau Rasio Laba Ditahan. Rasio Retensi dikalkulasikan dengan mengurangi 1 dengan Dividend Payout Ratio. Sehingga, Rasio Retensi PT XCZ di 2020 adalah sebesar 1. Dikurang Dividend Payout Ratio 0,25, didapatlah Rasio Retensi sebesar 0,75. Yang artinya, 75% dari laba bersih ditahan oleh perusahaan untuk keperluan investasi di masa depan. Rasio yang terakhir adalah Market to Book Value untuk menghitungnya memerlukan angka-angka di neraca. Berikut neraca PT XCZ per 31 Desember 2020. Market to Book Value dikalkulasikan dengan membagi nilai pasar seluruh saham yang beredar dengan ekuitas perusahaan. Nilai Market to Book Value yang tinggi menggambarkan optimisme pasar atas kemampuan perusahaan dalam memberikan pembelian investasi. Sebaliknya, nilai Market to Book Value yang rendah menggambarkan pesimisme pasar atas prospek perusahaan ke depan. Jadi, Market to Book Value PT XCZ di 2020 adalah sebesar lembar saham beredar sebanyak 100 ribu lembar, dikali harga pasar per lembar sebesar 35 ribu rupiah. Kemudian, hasilnya dibagi nilai ekuitas sebesar 3,925 miliar. Didapatlah nilai Market to Book Value sebesar 0,89. Sekian video dari Financial Post mengenai rasio nilai buku dan nilai pasar. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.